Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Yorabila Alamin, kembali lagi di Islami Twinda, jemaah Islami Twinda yang diramati Allah. Sebelum kita lanjutkan lagi tausia dari guru-guru kita, kita kembali melihat lagi sebuah tayangan tentang nasihat dari guru kita Habib Umar bin Hafiz mengenai hal-hal yang perlu kita siapkan di saat Ramadan. Ini dia tayangannya. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah yataan alhamdulillah hi cuatro olmaz Al-Fatihah Mungkin bisa kita contoh juga Menyambut Ramadhan Mohon izin silahkan Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita bicara Tadi apa yang disampaikan oleh guru yang mulia Masya Allah Bagaimana istiadat Untuk menghadapi daripada Ramadhan Artinya kalau kita lihat Sahabat Nabi-Nabi Jangan ditanya lagi Tentang-tentang sahabat bagaimana mereka Menyambut daripada bulan Ramadhan Sampai dikatakan oleh Rasul Basyara Ashab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan kabar gembira Kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya Apa yang dikatakan oleh Rasul Geja'akum syahrul mubarak Geja'akum syahrul mubarak Geja'akum syahrul mubarak Sama juga sekarang ini Ada yang mengatakan Bagaimana kalau kita SMS-SMS Menyambut bulan Ramadhan Boleh atau bid'ah? Boleh Nabi saja geja'akum Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya Dulu kan gak ada SMS Betul Artinya sekarang Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabat Geja'akum syahrul mubarak Syahrul azim Telah datang kepada kalian Bulan yang mulia Bulan yang agung Artinya Nabi menyelamatkan Memberikan selamat Untuk mendapatkan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla jalaluh wa ta'ala Bahkan salab terdahulu Di zaman sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan sangat girangnya Mereka menunggu Ramadhan Itu kapan? 6 bulan 6 bulan Sebelum datang Ramadhan Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar dipertemukan Jadi sangat girangnya Sangat cinta Sangat kangen 6 bulan Sebelum datang bulan Ramadhan Salaf-salaf kita Sahabat-sahabat Nabi Bagaimana rasulnya Sahabatnya Hapin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk dipertemukan di bulan Ramadhan Dan kemudian 6 bulan Setelah Ramadhan Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa doa mereka? Agar puasa Ibadahnya Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi 6 bulan sebelumnya Dan 6 bulan setelahnya Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar pahala Ramadhan Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Dalam hadis Gutsi Dikatakan Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Telah memandang Kepada siapa Memandang Kepada hambanya Dari kapan Malam pertama Bulan Ramadhan Makanya Ulama kita Untuk menyambut Ramadhan Ayo kita maaf-maafan Kenapa? Malam pertama itu Sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rahmatnya langsung Diturunkan Ziarah kita Kenapa? Kita doakan Kedua orang tua kita Di bulan yang mulia Kenapa? Malam pertama Di bulan Ramadhan tersebut Allah memandang Langsung kepada hambanya Dan ketika Dapat pandangan Kita sudah berbuat baik Niat ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa janji Allah Di bulan Ramadhan Tidak akan Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan di akhir Ramadhan Semua dosa-dosanya Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin amin Ya Rabbal Alamin Sebegitu luar biasanya ya Sahabat Rasulullah ini Dalam menyambut Ramadhan Apalagi makin dekat Orang 6 bulan Jauh-jauh Jauh daripada Semuanya berdoa Kita dipanjakan umur Nah sekarang kita lanjut lagi Ustaz Mokulana nih Ya mohon izin Saya tertarik tadi Kata-kata Ustaz Mokulana Sebelum iklan Menghadapi bulan suci Kalau bisa kita suci dulu Nah apa nih Apakah kita harus tobat Apakah kita harus Cuma bisa dengan zikir aja Ya atau mungkin Macem-macem istighfar Bagaimana Mohon izin penjelasannya Sekaligus praktek nih Guru kita Ustaz Mokulana Yang praktekan Langsung Ya mas Gali ya Oh floor director kita Boleh Sini mas Gali duduk Gelar sejadah Duduk Sambil bertasbih Baik bisulia Rahmanirrahim Kepada semua jamaah Islam itu Indah dimanapun berada Tadi sebelumnya Segment sebelumnya Saya bertanya Kepada Shasham Bulan Ramadhan itu Bulan apa Bulan suci Artinya apa Suci Sebelum masuk Bulan suci Ramadhan Makanya Rajab Saban Ramadhan Rajab itu Bulannya Allah Saban itu Bulannya Nabi Dan Ramadhan itu Adalah bulannya Umatnya Nabi Duduk bersih aja yuk Kos kakinya Kos kakinya Bergambar Ustaz Dia malu Dibuka dulu Dibuka dulu Gak usah Dijelasin juga Gambar suci Rajab itu Di awalnya Namanya Istighfar Rajab Nah jadi Betul-betul Bertobat Justru Lebih awal lagi Di Istighfar Rajab Kemudian Di Saban Di Usaban Sehingga Masuk bulan Ramadhan Aman sudah Nah kalau berbicara Tentang Tobat Sebelum masuk Bulan suci Ramadhan Ingat Ramadhan itu Akan nginak Di rumah kita Di hati kita Nah yang kita lakukan Bisa gak kita lakukan Salah sunat Tobat Jawabannya Sangat bagus Karena Pertobatan Ya Allah Sengaja gali Supaya semuanya Tetap duduk di atas Iya Bapaknya turun Kita turun juga lah Jadi Silahkan Mas Gali Niatnya Salah sunat Dua rakaat Sunat Tobat Silahkan berdiri Salat Saya berniat Salah sunat Tobat Dua rakaat Karena Allah Silahkan Rakaat Anggaplah sudah Tayat akhir Sudah dua rakaat Setelah dua rakaat Selesai Maka duduk Duduk bersilah lagi Nah Ambil tasbih Baca ini Istiqafr seratus La ilai la seratus Salawat seratus Berarti berapa semua Tiga ratus Jadi Setelah Salat sunat Tobat dua rakaat Ini bagus banget Kita lakukan Nanti Insyaallah Maghrib Karena ini kan Ada juga kan Salah sunat Awabin Ya Allah Awabin Dua rakaat Dua rakaat Dua rakaat Dua rakaat Anam rakaat itu Awabin itu Dua rakaatnya Adalah Salah sunat Setelah maghrib Mbak Diyah Kemudian dua rakaat Adalah Salah sunat Tobat Kemudian terakhir Salah sunat Ajat Dua rakaat Bentar maghrib ya Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Maulana Terima kasih banyak kali Karena aku masih mau menjelaskan Sepatunya dibawa Sama kos kaki-kos kakinya Yang gambar sushi tadi Terima kasih banyak Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ini Habib Muhammad Mohon izin sebelumnya Kita coba lanjut lagi Membahas bicara masalah Tentang bid'ah Atau boleh nih Nah karena banyak orang Yang udah mengatakan Oh ini orang ini Melakukan bid'ah nih katanya Padahal mungkin Ya mungkin ya Perbuatan yang dilakukan ini Nggak menyimpang Daripada syariat agama Dan mungkin bisa sebagai bentuk Ungkapan bahagia Menyambut Ramadhan Nah ini bagaimana caranya kita Menghadapi orang-orang yang seperti itu nih Menijin penjelasan Makanya kan sebenarnya Kita ini Harus lebih banyak Belajar Ilmu Allah ini luas Ya Ilmu Allah ini luas Sampai Imam Syafi'i Radiyallahu ta'ala Anhuwa ardha Beliau mengatakan Kullu ma'lahu mustanadun minasyari'i Falaysa bibid'atin walau lam ya'mal bihi salaf Imam Syafi'i Beliau mengatakan Kullu ma'lahu mustanadun minasyari'i Setiap sesuatu yang bersandarkan dengan agama Ada istinbadnya daripada agama Diambil baik daripada Al-Quran Atau hadith Atau istihad daripada ulama Ulama kan boleh beristihad Pintu istihad itu terbuka lebar Bagi orang yang bisa mampu dalam beristihad Minasyari'i Dan diambil daripada ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala Falaysa bibid'atin Kata Imam Syafi'i Itu tidak bisa dikatakan Bid'a Walau lam ya'mal bihi salaf Sekalipun zaman Nabi dan sahabat Tidak mengerjakan Tapi selama Kullu ma'lahu mustanadun minasyari'i Artinya setiap sesuatu yang diambil Daripada ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala Itu falaysa bibid'atin Kalau memang dia Berlakunya bagus dan sesuai syariat Falaysa bibid'atin Dan tidak bisa dikatakan Bid'a Walau lam ya'mal bihi salaf Sekalipun orang terdahulu Salaf kita tidak mengerjakan Seperti sahabat-sahabat Kalau kita lihat usul fiqhnya misalnya Artinya Tarku syai'i La yadulu ala man'i Meninggalkan sesuatu Itu tidak bisa dikatakan sebuah larangan Contoh Ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wa ma'atakumur rasul Fahuduhu wa manahakum anhu Fantahu Wa manahakum Kita bahasnya wa manahakum Artinya apa yang datang daripada nabi kau kerjakan Apa yang dilarang dari rasul Kau tinggalkan yang dilarang Bukan yang ditinggalkan Seperti Allah tidak mengatakan Wa ma'atakahu Allah tidak mengatakan Apa yang ditinggalkan nabi Maka kau tinggalkan Tidak Wa manahakum Yang dilarang Jadi makanya usul fiqh mengatakan Setiap sesuatu yang ditinggalkan Belum tentu itu dalil Bahwa larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala Jallah jalalu wa ta'ala Allah matuh Jadi tidak gampang kita itu Mengecam Atau mengatakan Sebentar-sebentar itu tidak boleh Atau sebentar-sebentar Ini di zaman nabi tidak ada Ilmu Masya Allah Sangat luas dan sangat hebat Sehingga kalau katakan Kullu bid'at Kullu muhdathatin bid'ah Setiap yang baru itu memang bid'ah Tapi artinya bukan setiap disitu Maknanya kullu lilkul Artinya buat semua Kalau buat semua misalnya Kullu nafsin da'ikatul maut Setiap yang bernyawa Pasti mati Tapi Kullu amrin lesafi amuruna fahwarot Artinya sebagian Yang tidak kami ajarkan Fahwarot Sebagian Tidak semua Artinya apapun Seperti Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Secara umum nih Terakhir Allah subhanahu wa ta'ala Ayo Kalian sebarkan semua Berbuat kebaikan Secara umum Jadi walaupun di zaman Sahabat tidak ada Selama itu baik Sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Fales habibit atin Masya Allah Jazakallah Makasih banyak Habib ilmunya Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya Buat jama Islam itu yang ada di rumah Ini mungkin kita belajar sama-sama Tentang doa nih Dan berikut ada sebuah tayangan Tentang doa dari Habib Ali Al-Jufri Dalam menyambut bulan Ramadhan Ini dia doanya Asal Allah Azza wa jala An-yubarik lana Walaikum Fy Ramadhan Allahum abarik lana Fy Ramadhan Allahum abarik lana Fy Ramadhan Allahum abarik lana Fy Ramadhan Wa'inna Fyih Ar-Laziyyam Wal-Qiyam Wa-Tilawe Al-Qur'an Allahum Arzukna Qiyam Lailah Wajusna Soyam Nahara Wajernna Men Ahl Soyram Jiran Look Allahum A'atik Rikabana Wawma What Abkas Wawma Wawma The Soyram Uawma Ina In Her ort Al-Fatihah 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 Masya Allah, amin amin ya urbal Amin, ternyata banyak banget doanya ya Tadi nyambut Ramadan ini doanya berhubungan Berkaitan dengan baca Al-Quran Intinya di bulan Ramadan ini kita perbanyak baca Al-Quran Menghidupkan malam-malam Ramadan ini Dengan membaca Al-Quran Nah buat jaman yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana Setelah ini kita akan lanjutkan lagi Kita akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan Masuk dari sosial media Islamitu Indah Dan juga insya Allah nanti di segmen akhir Kita akan berdoa bersama Tapi setelah yang satu ini Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel Tetap di Islamitu Indah, jamaah, oh jamaah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh